Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma batu Waktiman yang dirahmati Allah SWT Dalam Islam kita ada mengenal Zakat, infak, dan sedekah Ketiganya punya istilah yang berbeda-beda Infak, kalau kita buatkan sebuah lingkaran Infak ini lebih umum dibandingkan sedekah Maupun dibandingkan zakat Di dalam Al-Quran Allah SWT menggunakan kalimat infak Bukan hanya untuk orang-orang yang beriman saja Tapi kalimat infak juga digunakan oleh Allah SWT Untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Atau orang-orang kafir Seperti yang terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Anfal A'udzubillahimna syaitanurajim Innal ladhina ghafaru Yunfiquna amwalahum Orang-orang kafir itu mereka Yunfiqun Mereka berinfak Mengeluarkan infak Di jalan Tawgut Untuk mencegah jalan Allah SWT Sementara sedekah Sedekah ini lebih khusus dia Hanya untuk orang-orang yang beriman Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya Wasoda kotu burhanun Sedekah itu burhan Sedekah itu penjelas Dia bukti keimanan seseorang Bukti keimanan seseorang Sehingga untuk menunjukkan bahwa Seseorang itu beriman atau tidak Maka dilihat dari sedekahnya Sedekah ini Ada yang berbentuk Madiah Ada yang berbentuk sifatnya materi Ada juga yang berbentuk tidak materi Yang kita kenal bahwa Senyum juga sedekah Sedekah ada yang wajib Ada yang sunnah Yang sunnah yang tidak ditentukan nilainya Tidak ditentukan kapan menunaikannya Dan tidak juga ditentukan untuk siapa Para penerima manfaat Atau dengan kata lain Para penerima manfaat dari infak atau sedekah ini Lebih fleksibel Ada ini sedekah yang Yang sunnah Jadi ketika ada di masjid itu Ada kotak amal Kita tunai Tidak ada kewajiban dalam Al-Quran Dalam as-sunnah Siapa yang masuk masjid Mengeluarkan 2,5% Kedalam kotak amal tersebut Tidak ada Ini namanya sedekah yang sunnah Sementara yang wajib Ada sedekah yang wajib Di antara sedekah yang wajib Adalah zakat Oleh sebab itu Maka zakat secara definisi Mengeluarkan sebagian harta Dengan nilai tertentu 2,5 5,10 Atau 20 Pada waktu tertentu Hawul 1 tahun Atau Tidak ada hawul ketika panen Dan Distribusi untuk golongan tertentu Inilah definisi Zakat Infak Dan sedekah Mudah-mudahan Allah SWT Membersihkan diri kita Dengan Zakat, infak, dan sedekah Wallahualam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax